Selain itu, Elisa, pemerintah juga telah memutuskan, yaitu memberikan izin untuk dilanjutkannya kembali kegiatan reklamasi di Teluk, Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, menjelaskan tiga alasan mendasar dibalik keputusan dilanjutkannya proyek reklamasi di Teluk, Jakarta. Pertama, kelanjutan reklamasi dianggap sebagai kepentingan DKI Jakarta dan kepentingan nasional. Kedua, mengantisipasi sumber air yang semakin berkurang. Nantinya akan dibuat bendungan sehingga dapat menambah sumber air. Dan ketiga, menghindari rob atau banjir air laut. Menurut Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, keputusan untuk melanjutkan kembali reklamasi di Teluk, Jakarta telah melewati kajian yang melibatkan tujuh lembaga negara.